Dalam sejarah, tidak banyak tokoh militer yang sampai bisa dihormati baik oleh rekan-rekan sejawatnya dan juga oleh musuh-musuhnya. Namun, jika harus menyebut salah satunya, entah mengapa salah satu yang pasti terpintas di pikiran Mimin adalah Richthofen Sang Baron Merah yang menjadi penerbang pada Perang Dunia Pertama. Saat ini, tidak sedikit dari kita yang mengenal Richthofen sebagai salah satu es dari penerbang Jerman yang telah memenangkan lebih dari 75 pertempuran di udara. Bahkan, situs Britannica sampai menjelaskan keberhasilannya menembak jatuh 80 pesawat musuh. Tidak mengherankan jika julukan es seringkali disematkan sebagai julukannya. Richthofen, si pilot pesawat tempur terbaik Jerman pada Perang Dunia Pertama. Bagaimanakah kisahnya? Dan mengapa ia bisa dikenal sebagai salah satu perwira teladan di medan perang? Berbicara mengenai Richthofen, kita tentu harus membahas kilas mengenai perkembangan teknologi dalam bidang penerbangan, khususnya dalam bentuk pesawat yang menjadi teknologi relatif baru pada awal abad ke-20. Walau dunia sempat mengenal dan mengembangkan teknologi balon udara, namun pengembangan teknologi pesawat terbang terbukti jauh lebih pesat. Siapa yang menyangka bahwa dalam waktu 8 tahun saja, sejak Wright bersaudara menciptakan sebuah pesawat terbang, ciptaannya tersebut sudah bisa dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk bertempur. Italia mungkin menjadi negara pertama yang menggunakan pesawat untuk bertempur saat perang Italia-Turki. Belihat perkembangan yang ada di Italia, negara lain berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi baru ini dalam berperang agar mereka tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Walau demikian, semaju-majunya teknologi pesawat terbang, keefektifannya tetaplah sangat bergantung pada kemampuan dari pilotnya. Dan dalam Perang Dunia Pertama, tidak ada pilot yang lebih terkenal dari Sang Baron Merah. Sang Baron Merah adalah julukan untuk Manfred Richthofen, seorang pilot Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Menariknya, meskipun berasal dari keluarga militer, Manfred von Richthofen tidak pernah dididik untuk menerbangkan pesawat pada masa kecilnya. Ayahnya bernama Albrecht von Richthofen adalah seorang perwira kavaleri Prusia, sedangkan ibunya bernama Kudik Gunde. Jika diperhatikan, baik ayahnya atau Manfred, keduanya memiliki gelar Freher, atau yang dalam bahasa Jerman dikenal sebagai Baron. Ya, keluarga Richthofen merupakan keluarga bangsawan Jerman dan membuat keluarganya dikenal sebagai Baron. Manfred muda lahir di kota yang sama seperti Fritzhaber, yakni kota Breslau. Sekarang, kota tersebut dikenal sebagai Wroclau, sebuah kota di negara Polandia. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1892. Di usianya yang masih 11 tahun, ia telah mendapatkan pendidikan militer di Wallstadt di Polandia. Seperti ayahnya, pada saat itu dia fokus berlatih di kavaleri, yang ia buktikan saat berumur 19 tahun, di mana ia berhasil bergabung dalam pasukan militer di Regimen Ulanen. Tiga tahun saat Perang Dunia Pertama pecah, dengan segera ia membawa kudanya dan bertempur sebagai letnan kavaleri di Luxembourg dan Belgia. Manfred muda merasa kurang tertantang, karena dia hanya bertempur sebagai bagian dari pasukan kavaleri. Dengan semangat mudanya, ia berusaha untuk mencoba hal-hal yang baru. Hal inilah yang mendorongnya untuk mendaftar sebagai pilot pada tahun 1915. Saat dia secara resmi ditransfer ke layanan udara ke Kaisaran, ia ditugaskan untuk menjadi pilot, namun bukan sebagai pilot tempur, melainkan sebagai pilot pengintai. Pesawat yang dapat terbang tinggi ternyata dapat digunakan sebagai alat untuk mengintai pergerakan musuh dari ketinggian. Dan ia membuktikan bahwa dirinya sangat kompeten untuk misi tersebut. Misi pengintaiannya untuk mengintai pasukan Rusia di Front Timur berhasil dilakukannya dengan baik. Setelah itu, ia ditugaskan ke Front Barat sebagai pilot pesawat bom, di mana misi utamanya adalah mengebom posisi Inggris. Manfred mengawali karirnya sebagai pilot tempur pada September 1916, di bawah bimbingan dan komando pilot Jerman terkenal lainnya yang bernama Oswald Boylke. Di tahun 1916, legenda Sang Baron Merah mulai dikenal oleh orang banyak. Ia sukses menjatuhkan pesawat demi pesawat milik sekutu dan kisah-kisah autobiografinya berhasil dipublikasikan. Rietstofen adalah seorang Baron Jerman yang terbang dengan menggunakan pesawat Fokker DR pertama yang berwarna merah dan bersayap tiga tingkat. Hal inilah yang membuatnya kelak dikenal dengan gelar Sang Baron Merah. Meskipun terkenal dengan pesawat Fokker DR pertama selama karirnya, ternyata Manfred juga pernah menggunakan pesawat lainnya seperti pesawat Albatros dan Halberstad. Keberhasilannya di medan perang membuatnya berhasil mendapatkan medali Porle Merite yang juga dikenal dengan nama Blue Max. Penghargaan yang satu ini dianggap sebagai medali terpenting Jerman yang diberikan atas dasar keberanian dan pencapaian terbesar di medan perang yang diberikan secara langsung oleh pemimpin tertinggi Jerman pada saat itu Kaiser Wilhelm II. Selain menerima penghargaan tertinggi berupa medali ia juga terus memperoleh promosi sehingga bisa menjadi pemimpin dari Fighter Wing pertama yaitu formasi tempur Jerman yang sangat terkenal. Bahkan di kemudian hari karena berbagai pencapaiannya di medan tempur unit yang berada di bawah kelimpinannya ini sampai-sampai mendapatkan gelar sebagai unit Richthofen Flying Circus. Tidak mengherankan jika Richthofen bisa menjadi pilot terbaik pada Perang Dunia Pertama dengan total 80 pesawat yang tertembak. Karena kehebatannya Militer Jerman sebenarnya berusaha untuk mempensiunkan Richthofen. Mereka ingin agar ia lebih fokus untuk keliling Jerman memberikan ceramah yang dapat membangkitkan kembali semangat Perang Jerman yang semakin lama semakin luntur. Walau untuk sementara waktu sempat mengikuti instruksi dari atasannya ia tetap menunjukkan sifat kerasnya dengan memilih bergabung ke unitnya. Keputusan ini hampir membuat kehilangan nyawa karena di bulan Juli 1917 ia mengalami luka yang sangat parah di bagian kepala. setelah bertempur melawan unit udara dari Inggris. Hal ini membuatnya harus diobati untuk sementara waktu dan beristirahat total selama beberapa bulan di rumah sakit yang mempengaruhi moral angkatan udara Jerman terlebih unit yang dipimpinnya. Walau begitu setelah merasa cukup pulih Richthofen tetap memilih untuk kembali ke unit tempurnya dan terus bertempur bagi Jerman hingga 21 April 1918. Saat itu Richthofen dan anak buahnya terlibat dalam perang sengit dengan unit udara Inggris pertempuran begitu sengit dan membuat Richthofen ikut terpisah dari unitnya. Sang Baron Merah berusaha mengejar dan menembaki pesawat yang diawaki oleh penerbang Kanada. Begitu serunya aksi kejar-kejaran tersebut membuatnya tidak sadar bahwa ia juga dikejar penerbang Kanada lainnya di belakang pesawatnya yaitu sebuah pesawat yang dikendarai oleh Kapten Arthur Brown Selain itu Sang Baron juga terbang di atas garis pertahanan seputu yang dipertahankan oleh pasukan Australia Melihat temannya semakin terpojok Kapten Brown terus menembaki Richthofen dengan senapan mesin di pesawatnya Demikian juga dengan pasukan Angkatan Darat Australia yang berada di parit pertahanan yang juga ikut menembaki pesawat Sang Baron dengan senapan mesin mereka Tidak diduga sebuah peluru terbang mengenainya menembus bagian dada Hal ini membuat pesawatnya segera jatuh di belakang garis pertahanan musuh Sekalipun dalam perang itu Brown mendapatkan apresiasi sebagai penembak Sang Baron Merah Namun fakta tersebut sampai hari ini masih terus diperdebatkan dimana tidak sedikit pihak yang percaya bahwa Angkatan Darat telah yang menembak jatuh Sang Baron Merah Hal inilah yang membuat sampai hari ini masih menjadi misteri siapakah yang berhasil menjatuhkan Sang Baron Merah Ada yang berkata bahwa ia ditembak oleh pesawat Kanada namun ada juga yang mengklaim bahwa ia ditembak oleh senapan mesin tentara Australia Namun setelah kematiannya Rietstofen dimakamkan secara terhormat oleh pasukan Skutu Skutu juga mengirimkan pesan kepada Jerman dengan hormat atas seberita kematian Rietstofen yang berbunyi To the German Flying Corps Rietmeister Baron Manfred von Rietstofen was killed in aerial combat on 21st April 1918 Menurutmu mengapa Faksis Kutu mirimkan berita kematian Rietstofen kepada Jerman? Terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History Jangan ragu untuk berikan komentar like dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat Jangan terima kasih sudah menonton! 구 Terima kasih.